Hingga Sabtu pagi BMKG mencatat telah terjadi 149 kali aktivitas gempa dengan magnitudo 2,7 hingga magnitudo 6,5 di Jawa Timur. Apa yang menjadi penyebab dari gempa ini? Kita akan membahas hal ini. Kita sudah terhubung dengan Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Selamat sore Pak Daryono, terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat sore Mbak Monika. Pak Daryono ini bagaimana sejauh ini analisa dari BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di Jawa Timur Pak? Ya, jadi kalau kita melihat karakteristik gempa ini bahwa dengan lokasinya yang berada di jalur sesar, sesar muria laut ya. Ini hasil rusukan dari papernya Peter Hone tahun 2019, itu memang ada jalur sesar di situ dan epicenternya tepat di situ. Dan ke dalamnya dangkal dengan mengingat segeser, maka gempa dawean ini merupakan karakter dari gempa shallow crustal earthquake ya. Gempa terhadangkal yang dipisulnya secara aktif ya. Kalau kita melihat dampaknya yang merusak, maka ini wasir karena memang kekuatan gempanya cukup besar ya. Termasuk kategori strong earthquake 6,5 dan sebelumnya juga didaluri dengan gempa menengah 5,9. Sehingga kerusakan yang terjadi di bawaan itu berikutnya akibat ada persepatan ke tanah-tanah dan bangunan yang memiliki struktur bangunan yang tidak bagus. Tapi tidak berpotensi tsunami ya Pak? Itu yang kita patut sepuri bahwa gempa bawaan ini kekuatannya tidak menyentuh threshold tsunami genik. Gempa-gempa yang terdapatkan itu tsunami itu di sekitar 7,0 ke atas. Alhamdulillah kita tidak mengeluarkan peringatan dini sehingga tidak menambah kepanikan masyarakat dan masyarakat tidak perlu takut dan khawatir terkait dengan potensi tsunami. Karena gempa ini di samping tidak memiliki kekuatan yang mampu mengubah informasi dasar laut hingga mengubah informasi laut juga tatanya itu keser yang mana ini tidak produktif untuk membangunan tsunami Pak. Baik, baik. Pak Daryono ini yang menarik Pak. Yang mana tahun kemarin di tahun 2023 Tuban ini juga diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 6,6. Tapi menariknya gempa yang terjadi tahun kemarin ini tidak dirasakan oleh warga Tuban tapi dirasakan di wilayah Jawa Timur lainnya. Apa perbedaannya Pak dengan gempa kali ini dengan tahun lalu? Ya kalau kita menizami istilah kami gempa yang terjadi saat ini itu gempa shallow crustal ya gempa kerak dangkal ya. Tetapi kalau gempa yang beberapa waktu lalu terjadi itu kita menyebut sebagai deep focus ya. Deep focus itu kedalamannya ada di 500 km. Nah yang kemarin itu hanya 10 sampai 12 km sehingga dampaknya cukup signifikan di permukaan. Sehingga kewitangannya current motion ini masih sangat kuat. Sementara kalau yang beberapa waktu lalu, 6,03 ini, itu energinya sudah terserap oleh slep lempeng di Australia sampai di permukaan sudah sangat kecil sehingga hanya terasa kuyangannya. Meskipun kekuatannya sama Pak. Baik, baik. Jadi ini berbeda ya Pak penyebabnya. Kalau yang terjadi kali ini Anda sebutkan tadi kerak dangkal kemudian juga pergerakan sesar. Ini bisa Anda identifikasi Pak sesar aktif seperti apa atau mungkin sesar aktif apa yang menyebabkan gempa kali ini Pak? Ya kalau kita merujuk kepada tata antiktonik dan geologi regional di wilayah tersebut, memang kawasan Bawen itu merupakan zona sutur dari, sutur itu sesar purba ya, sesar pada masa lalu yang mana dinamakan sebagai zona melatus ya. Itu menyambungkan antara kawasan Pati kemudian ke arah timur laut melewati Baweni kemudian berpilok ke Kalimantan Selatan di mana juga masih tergabat pegunungan ratus itu Pak. Itu geologi masa lalu ya. Berarti untuk sekarang ini Pak apakah sesar ini, kalau ini kan yang dijelaskan oleh Pak Daryono ini sesar purba ya Pak. Berarti kali ini memang baru diidentifikasi kah, teridentifikasi pada saat gempa ini terjadi? Sebenarnya sudah ada Mbak. Sebenarnya teman, pemetaan yang benar-benar tegas yang menggariskan bahwa ada sebuah jalur di sebelah Barat Pelubawaian itu baru saya dapatkan di paper Peter Bohn yang terbitkan pada 2019 ya. Sebelumnya itu hanya jalur-jalur besar-kasar yang belum didetailkan. Sehingga ini menjadikan paper yang kami terima dan kami jadikan bersuka ini cukup menjadi dasar untuk menjadikan juga empat dan berbagi tempatnya adalah sesar muria yang dipublikasikan oleh Peter Hahn tahun 2019. Dan kalau kita melihat memang ada sebuah fenomena yang kita kenal sebagai residual stress ya. Ada semacam pemetaan tegangan kulit bumi yang tergantung dalam waktu yang lama di zona ini sehingga kemarin rilis dan kita cukup surprise bisa mencapai 6,5. Sehingga kita bisa mendapat pelajaran penting bahwa di jalan temur ini ansaman gempa tidak hanya bersumber dari selatan yaitu dari subduksi megatras lempeng industrialia di Sabtu India juga di daratan dengan sesar-sesar atliknya yaitu sesar Gendeng juga di beberapa sesar di jalan temur bagian timur ya di daerah Banyuwangi Utara tapi juga ternyata ada sumber gempa di laut ya yaitu sesar yang membangga gempa Bawian ini Pak. Jadi lengkap sudah dari selatan, tengah, dan usul utara jalan temur memiliki sumber gempa yang potensial. Baik, Pak Daryono mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ini bukan untuk membuat warga panik tapi mungkin membuat warga supaya lebih berhati-hati lagi. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat saja ini sesarnya serawan apakah? Karena kalau kita lihat sampai dengan hari ini masih terjadi gempa susulan yang cukup kuat juga magnitudonya. Pak Daryono. Ya, jadi kalau kita menilai apa yang ada di wilayah Hal Jawa, Salah Utara Jawa Timur ini memang memiliki sadatan sejarah yang pernah membangga gempa ya. Jadi ada beberapa gempa yang pernah terjadi pada masa lalu itu. Di antaranya adalah gempa pada tahun 1950, itu sebelah selatannya Bawian, itu pertempatan 6. Kemudian juga Pintaratuban itu 1939, kemudian 1902, kemudian itu di Gresiknya, kemudian 1890 ada Dipati. Ini adalah daerah rawan yang tentu saja perlu kita masbadai ke depan karena gempa itu memiliki berbeda ulang dan meskipun wilayah Utara-Muluzawa itu kita anggap sebagai sebuah kawasan low seismic city atau daerah kelas kegelar rendah. Tetapi kita tetap harus masbadai dan edukasi mitikasi gempa di daerah ini harus lebih perkuat, baik itu di Indonesia Utara Timur, Madura, maupun di Bawian. Baik, terima kasih untuk informasi Anda dan juga penjelasannya Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Selamat bertugas kembali, salam sehat Bapak.